Berarti ada kemungkinan bagi kita Sebagaimana dialami oleh para sufi Untuk menjadi matahari kedua itu Kalau kita menjadi matahari kedua Maka yang selamat tidak saja kita dalam perjalanan Tapi orang-orang yang berada di sekitar kita Itu bisa kita tunjukkan kepada tujuan yang hakiki dalam hidup ini Yaitu Allah SWT Tentang perkara cahaya matahari rohani ini Ada yang oleh Allah SWT dibikin real Seperti terjadi kepada Syekh Ibrahim Ad-Dasuki Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ini Dulu sebelum ada lampu-lampu cemerlang seperti sekarang Ketika malam hari itu tiba Dan suasana kelam Beliau itu dengan tubuhnya itu Itu mengeluarkan memancarkan cahaya Sehingga santri-santrinya itu tidak memerlukan lampu-lampu